Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Wina Asriya dengan 5.4.1703.106 tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memiliki tugas mitem dari mata kuliah aquapultur yang dibolikan oleh dosen dari mata kuliah ini yaitu Pak Ilham Jopakmi dengan soal yang pertama yaitu jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan nah kelebihan dari pakan ini sendiri yaitu pada pakan alami harganya merah dan dibandingkan dengan pakan buatan dan pada pakan alami ini pada umumnya mudah dicerna memiliki gizi dan nilai yang baik dan serta bagus untuk tubuh ikan itu sendiri serta tidak menyebabkan penurunan kualitas pada air sedangkan pada pakan buatan dia itu banyaknya memiliki penangga kerja perawatannya juga banyak dan tidak mudah dicerna untuk ikan itu sendiri soal yang kedua yaitu soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kandungan proksimab mempengaruhi kualitas air nah sebelumnya kita harus mengetahui proksimab itu itu suatu analisis pada metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan dari nutrisi seperti protein karbohidrat lemak dan saran serta suatu zat makanan dari bahan pangan pertanyaan yang ketiga yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerentangan serangan ectoparasit ini secara umum dia dapat muncul karena beberapa faktor seperti kualitas air yang buruk ikan yang berlebihan dan berubah serta munculnya parisi tersebut akibat makanan atau minimanya konsumsi oleh terkonsumsi jadi terkonsumsi serta giliran serangga ataupun konsumsi dengan penerisa yang terkena parisi pertanyaan yang keempat yaitu apa kaitannya antara ilmu markologikan dengan keberhasilan budidaya nah sebelumnya kita harus mengetahui apa itu budidaya pembudidaya yang ikannya itu merupakan suatu kegiatan untuk memelihara membesarkan dan membiakkan ikan secara memanen yang dapat menghasilkan hasil yang berkontrol serta pembudidaya yang ikan ini sangat berperan penting dalam mendukung upaya pemuluhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh pihak dari lapisan masyarakat atau pemerintah dengan adanya adoran dari pembudidayaan itu sendiri serta suatu software yang dapat memberikan hasil yang bagus untuk pembudidayaan ikan yaitu dengan meniliki kualitas benih bahagian dengan adanya persiapan benih pembudidayaan menjaga kualitas air memberikan pangan yang berkualitas serta menjaga kolam agar tetap bersih dari sampah dan lainnya pertanyaan yang kelima yaitu jika Anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan harus mengembalikan modal usaha dalam muka waktu yang diperibukan budidaya ikan lili atau budidaya udang paname yang akan dandat dan jelaskan untuk saya sendiri yaitu menjawab budidaya pada udang paname dimana udang paname mulai dibudidayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan udang nasional yang tidak tercukupi karena akibat kematian masal serta sebagian dari masyarakat itu sendiri sangat lukuk kurang dalam memenuhi dayakan udang paname ini karena pada pemudaya udang paname ini memiliki waktu jangka waktu yang berkisaran sekitar penampilan untuk pemudayaan udang paname ini sendiri yaitu memiliki teknologi intensif dimana pada budidaya udang yang padat modal dan teknologinya tinggi karena pertumbuhan udang yang dipelihara sepunyai itu mengandalkan pakan buatan serta tingginya upaya dalam pengandalan kualitas air dan terutama dibutuhkannya suatu objek yaitu seperti kincir untuk mempertahankan kadar oksigen terlarut dan mengandungnya manajemen kandungan bahan yang bagus serta pada pemudayaan udang paname ini terlalu mudah yaitu dengan menyebabkan gigit 1 juta ekor biahan tambah dengan luas yaitu sekitaran 2 hasilnya dapat mendapat 2 ton sehingga dari hasil tersebut dapat dari hasil budidaya tersebut kita dapat menghasilkan hasil yang dijual atau dijual belikan kepada masyarakat ataupun lainnya hanya ini yang dapat saya berikan jawaban jika ada kekurangan saya maaf apabila itu berhidayah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih